Ada sebagian ilmuwan yang mengatakan bahwa perjalanan waktu tidak mungkin untuk dilakukan Ada juga ilmuwan yang mengatakan bahwa perjalanan waktu bisa dilakukan Kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like juga ya Agar channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semua Film tentang perjalanan waktu dilarang tayang di China Ada satu fata unik tentang penjelajahan waktu Yaitu film bertema penjelajahan waktu atau semacamnya dilarang tayang di China Alasannya mereka beranggapan bahwa konsep perjalanan waktu tidak menghargai sejarah Semakin kamu cepat menjelajah ruang, semakin lambat kamu menjelajah waktu Berdasarkan teori relatifitas yang dikemukan oleh Albert Einstein Semakin cepat kita bergerak pada ruang, maka akan semakin lambat kita bergerak pada waktu Waktu adalah dimensi keempat Jika kamu melakukan perjalanan waktu, itu artinya kamu sedang menjelajahi dimensi keempat Tahun 2000an, ada seorang yang mengaku penjelajah waktu dari masa depan John Titor Itulah nama yang mengaku sebagai penjelajah waktu dari tahun 2036 Pada tahun 2000an, nama John Titor sempat membuat heboh jagad maya Karena pengakuannya tersebut Itulah fakta tentang perjalanan waktu yang wajib kamu ketahui Dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau kalian suka video ini Terima kasih telah menonton!